Ada dua kasur Pas bangun pagi melihat pemandangan asli Alam Bukit Sipudang Ya kemarin malam Sabtu Minggu dari Batak Oh dari Batak Jauh juga ya Pak MPT itu dari Bumen Terima kasih telah menonton Oke sekarang saya berada di Bukit Sipudang Nah ini Bukit Sipudang ini titik aman dari Tanjakan Krakalan Biasanya Krakalan itu mengawal sampai sini titik aman Nah disini sudah ada tempat parkir luas Ini sudah banyak mobil motor juga bisa disini Jadi teman-teman semua tidak usah khawatir Kalau sampai juga bisa istirahat di Bukit Sipudang Bukit Sipudang ini ada warung kopi juga nih ada Wifi Nah pokoknya enak disini Dan disini juga bisa untuk menginap ya Penginapan di Bukit Sipudang Dari kemarin ini sudah banyak Yang nginap disini nih Komunitas-komunitasnya nih Yang sudah berada Sudah disini apa ya Oke Nah ini komunitas-komunitas Yang sudah menginap Di Bukit Sipudang ini Nah kita akan review Tempat penginapannya di bawah ya Kita akan Ini saya mau ngobrol sama yang punya nih Bukit Sipudang nih Bapak siapa nih Pak? Abidin Pak Abidin Berarti kemarin sempet rame ya Pak Orang mana aja yang nginap disini Pak? Ya kemarin malam Sabtu minggu dari Batak Oh dari Batak Oh jauh juga ya Jauh juga ya Pak? NTT NTT itu dari Bumen Jakarta Biasanya booking dulu apa Langsung kesini Pak? Booking dulu ya Pak Ada nomor HPnya yang bisa Bisa dihubungi ya Pak ya Ini ada Oh ini nomor HP yang bisa dihubungi Bapak siapa namanya Pak? Bapak Abidin Bukit Sipudang ini ya Ini nomor handphonenya Yang bisa dihubungi Jadi Kalau mau menginap disini Bisa menghubungi Bapak Abidin disini nih Ini nomor handphonenya nih ya Nah ini Oke Pak saya mau izin Lihat-lihat ke dalam dulu ya Pak Iya-iya itu Lihat pemandangan itu Di sekitar gunungan Oke siapa Saya ke dalam dulu ya Pak Minta izin nama yang punya dulu nih Bapak Abidin nih Siap-siap Nah kita masuk dari sini Ini jalannya Wah enak nih ya Nah kita akan lihat Pemandangan dari atas Bukit Sipudang Nah ini Wah siap nih Pak Nah ini penginapannya Cukup menarik Unik ya Bisa buat pesta ulang tahun Nah bisa Untuk pesta ulang tahun juga Nah rencana ini mau dibangun juga nih Di bawah nih Mau penginapan juga Dan mau tempat Santai juga nih Nah sebelum kita ke Atas kita akan Review tempat Di bukit Sipudang ini Di bukit Sipudang ini Ini ada bunga-bunga ya Mantap Oke Nah ini Kemarin udah ada yang booking Buat ulang tahun disini ya Disini tempatnya Tempatnya mantap Nah ini Bisa buat Ulang tahun disini Buat pesta Apa aja nih disini nih Nah Nah ini ada kolam-kolam juga Ada ikan Ada Pohon Bunga-bunga ini Bagus nih Nah ini Masih dalam proses pembangunan ini Pak Abidin nih Semoga kedepannya nanti Lebih bagus lagi Nah ini penginapannya ya Penginapan di bukit Sipudang ini Kita akan review Wah Kita lihat ya Dalamnya seperti apa sih Wah Nah ini penginapan di bukit Sipudang Nih Ini Kamarnya cukup Lebar ya Ada dua Kasur Nah ini Banteng juga Asik juga nih Waduh Jadi teman-teman semua Bisa menginap disini Boking ke Bapak Abidin ya Nomornya tadi Nomornya ada di Video tadi ya Nih Nah Ini ada Masih baru dua kamar berarti Tapi Sudah cukup Lebar dan Ini Wah menarik sekali ya Pas bangun pagi Melihat pemandangan Asli Alam Bukit Sipudang Kita akan Kesini Nah ini bisa buat santai Buat ngopi disini Kalau mau pesen Di atas Pesen kopinya di atas Dan kopinya disini Wah istimewa Nih Bunga-bunga Ini pohon apa ini ya Gak tau lagi buah apa nih Hah Buah apa Pak Terong Belanda nih Ada Terong Belanda juga nih Keren nih Wah Terong Belanda sampai Bukit Sipudang Mantap Ini masih proses Pembangunan sama Bapak Abidin nih Yang punya Bukit Sipudang Oke sekarang kita akan Naik ke Atas Review Alamnya sudah Tempat Istirahatnya sudah Tinggal ke atas ya Nah itu toilet Di ujung sana ya Kalau yang mau nanya Toilet disana Air panas Air panas tersedia ya Pak Mantap tuh Pak Abidin bilang Air panasnya juga Tersedia disini Oke Kita akan naik Ke Kemana ini Iya kita akan naik sini Kamu ikut gak sini Nah Nah ini Oh Bukit Sipudang Ini Wah Kita lihat dari atas ya Ini tempat Yang tadi Di review Saya nih Di bawah nih ya Itu ada Ada kamar-kamar Wah Mantap Ini dalam proses Pembangunan Kamar lagi Kamar lagi Oh Nah Nih kita ke atas Nah ini Kita review Tanjakan Dari sini Krakalannya Itu disana Jauh Gak kelihatan Jauh sekali Jauh sekali Nah ini yang Dikatakan Tanjakan Dikatakan letter S Seperti ini Seperti ini Wah Seperti di drone ya Kayak naik pesawat Nah kita naik lagi ke atas nih Oke Wah Nah ini Bukit Sipudang ini Waduh Mantap Istimewa Jadi ini Rekomendasi Buat teman semua Yang mau wisata Ini Jangan sampai terlewatkan Nih kesini nih Ini buat momen yang bagus Dan momen yang menarik Saya ngos-ngosan ini Nah itu Bisa lihat ya Itu ada musholat juga disana Di bawah Jadi teman semua Kalau Ini Bisa sholat disini Ada toiletnya juga Buat wudu Ada warung kopi Pokoknya disini udah lengkap Jadi tinggal Main kesini Walah Dan untuk menikmati Alam Bukit Sipadu Sipandu ya Nih Saya berada di Paling atas Nah Nih Ini buat selfie-selfie Buat Santai disini Juga bisa Pesan kopi Bawa ke atas Juga bisa Nih Kalau dari sini Kita bisa lihat Atau kita bisa menikmati Alam Dari Kejauhan lah Pokoknya Bisa menikmati Atau Melihat tanjakan Yang tadi kita lewati Seperti ini Terus Bisa Istirahat dulu Mengademi mesin Sambil Santai Tuh Lihat ya Tuh Tanjakan yang tadi Kita lewati Sampai sini Wing Yes Tuh Mantap Nah Itu namanya Disitu Ada desa Sikemplong Sudah ada Wifi Pokoknya Sudah ada Wifi Sudah ada Semuanya disini Lengkap ya Parkiran luas Sudah ada Penginapan juga Nih Kita lihat Penginapannya Dari atas Keren ya Itu ada Dua kamar Siap Itu bisa buat Sewa ulang tahun Dan ini Masih dalam proses Bapak Abidin Disini nanti Dibikin Tempat lagi Kamar-kamar Dan Mudah-mudahan Secepatnya ya Nanti Bisa bagus ya Jadi Bisa menikmati Alam Dari Bukit Sipandu Oke Ayo kita Turun Oke Kita akan Turun Dan kita Akan Melewati Perjalanan Lagi Menuju Kewisata Berikutnya Dan kita Akan Review Jalan Dari Bukit Sikemplong Sampai Dieng Ya Hati-hati Turunnya Oke Kita akan Review Tempatnya Bapak Abidin Yang Punya Bukit Sipudang Nih Nih Di Tempat Ini Bisa Buat Karoke Juga Buat Santai Buat Rombongan Disini Nah Ini Buat Ngopi Wah Mantep Nah Kita Masuk Sini Bisa Melihat Pemandangan Dari Sini Kan Ini Ada Kaca Sambil Ngopi Sambil Lihat Pemandangan Nah Ini Ini Bisa Buat Karoke Juga Disini Wah Karoke Keluarga Perjam 10 Ribu Nih Enak Nih Nah Kita akan tanya-tanya lagi ke Bapak Abidinya langsung Untuk masalah penginapan Nah Saya mau tanya lagi Pak Ani masalah penginapan ini Kalau penginapan perharinya berapa Pak? Ya Bahwanya semalam itu 250 250 Itu udah ada dua Pak Dua kasur ya Pak Itu ya Bisa dipakai 4 orang ke 4 orang itu semakin Masih 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 longgar Masih longgar Masih longgar 6 orang Nah Tadi kita Di sebelahnya Pre-Wifi Oh mantep Karena disini kan jauh dari Apa Pemansar Gak ada sinyal Oh gitu Nah Oke lah Pak Abidin Saya mau melanjutkan perjalanan ya Semoga sukses Pak Abidin ya Amin Terima kasih Sudah Memperbolehkan Mereview tempatnya nih Oke Terima kasih Terima kasih